Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Ademarta Transportasi Di video kali ini saya akan berbagi informasi ya sobat Aplikasi pengunci layar ya Aplikasi kunci layar untuk kategori handphone kita yang tidak memiliki aplikasi bawaannya ya Di sini saya akan menyarankan sebuah aplikasi yang bernama Screen Off Ini adalah aplikasi pengunci layar yang sangat tidak neko-neko ya sobat Yang sangat rekomendasi Kalau yang lain kan bisa nanti lari ke menu aksebilitas dan lain sebagainya Kalau untuk aplikasi Screen Off ini tidak sama sekali ya sobat Cukup sekali setelah di install, ikuti pengaturannya Maka aplikasi ini akan berjalan dengan baik ya sobat Kita lihat di satu handphone saya ini Tidak memiliki menu ini ya sobat ya Menu untuk Menu pengunci layar Kalau kita lihat di percadangannya juga pun tidak ada ya sobat ya disini Tidak ada Tidak ada menu ininya Untuk Screen Off Screen Off ya atau pengunci layarnya Begitupun di HP Sony saya ini Kita lihat Juga sama ya sobat Tidak ada pengunci layar Kalau kita ubah juga pun Di menu editnya di percadangannya pun tidak tersedia ya Untuk mendapatkan kunci layar Layar handphone ya yang biar kita lebih praktis Kita maka membutuhkan suatu aplikasi tambahan Yang bisa kita download di Play Store ya Kita coba ya kita matikan handphonenya Menggunakan Screen Off ini Ya Layar langsung mati ya sobat Kita coba lagi Yang handphone saya satu lagi Oke Dua-duanya juga pun mati Perlu diingat Aplikasi ini hanya untuk mematikan layar ya Atau mengunci layar Tidak bisa untuk membangunkan layar Kecuali Di HP kita memiliki Ada bawaannya sendiri ya sobat Seperti di Sony saya ini Kalau yang handphone satu ini Yang Nokia C1 saya ini tidak ada ya sobat Untuk mengakses ke ininya Ke Play Store Kita bisa klik ya Di sini Kita bisa kita klik Kata kunci bisa Kunci layar juga bisa Nah kita pilih paling bawah ya Kita cari Ataupun mungkin lebih enak Langsung kita pakai kata kuncinya dia Screen Off Di sini banyak sekali ya sobat Nama-nama aplikasinya Nah di sini yang kita pilih ya Ada tuh ya Menu Screen Off And Lock ya Screen Off And Lock Kita buka nih Karena saya sudah menginstall ya kak Maka Kita perlu lagi menginstall ya Mungkin dari kalian bisa menginstallnya Dulu Nah terus Keduanya lagi Kalau kita perhatikan ya Kalau di aplikasi Sony saya Di sini Kunci layarnya akan menampilkan Dua aplikasi Dan yang sebelahnya Gambar aturannya Tidak perlu disetting apa-apa ya Nanti Yang perlu Yang kita perlu Hanya yang di screen off ini aja Sedangkan di handphone saya satu ini Tidak menampilkan Konfigurasi screen offnya ya Atau Hanya satu aplikasi saja yang terdownload Di selanjutnya Di sini Saya akan mencontohkan ya Untuk mendownload Ulang ya Aplikasi ini Yang ini Sudah tadi Sudah saya Uninstall dulu Kita klik Kita di pencarian ya Kita klik Screen Off Nah kita pilih yang Screen Off And Lock ya Sekarang kita klik Dan kita install Kita terima Ya Karena aplikasinya Sangat ringan ya Sekarang kita Ke menu kita ya Nah Ini adalah tampilan Screen Off Saat Baru di install ya Sobat Sekarang kita klik Nah di sini ada bacaan Aplikasi ini dibuat Untuk Android versi lama Dan mungkin tidak berfungsi Sebagai semuanya Coba periksa Apakah ada update Atau hubungi developer Sekarang kita klik Tulis langsung aja Yang oke ya Di sini Ada bacaan catatan penting Dan Kita langsung aja Ke menu oke Screen Off ini Kita klik lagi Di sini Aktifkan aplikasi Admin perangkat Jadi kita Kalau mau Mengaktifkan Kunci layar Screen Off ini Kita harus Mengaktifkan Aplikasi ini Sebagai admin Atau Aktifkan aplikasi Admin perangkat ini Kita klik yang ini Sobat Dan Aktifasi Berhasil Sekarang kita coba ya Kita matikan layarnya Dan Alhamdulillah Sudah berfungsi dengan baik Sobat Kita lihat di handphone Saya yang satu lagi Juga pun Dan berfungsi Dan Nah di sini Saya akan kasih Tahu caranya Sobat Bagaimana cara Menginstallnya Langsung aja Sekalian ya Sobat Apabila kita Menginstallnya Aplikasi ini Kita Menu Setelan Terus kita Pilih Menu Aplikasi ya Sobat Yang ada di Handphone kita Nah di sini Di pilihannya Ada bacaan Ada di bagian atas ya Nah ada aplikasi Kita klik aja Di sini Nah Untuk Menginstall ini ya Di sini Kita klik aja Langsung Uninstall Nah karena Dia adalah Aplikasi admin perangkat Aplikasi ini Kalau mau kita Uninstall Harus kita Non aktifkan Dan uninstall Sekarang kita klik Apakah Anda ingin Menginstall Menginstall Aplikasi ini Kita klik aja Oke ya Sobat Dan Aplikasi Sudah Tidak ada Atau Sudah Tidak tersedia Di Handphone Kita Kalau kita Balik lagi Ke menu Playstore Kita lihat Screen Off and Lock Ini Siap Untuk Di Install Kembali Oke Demikian Video yang Saya Sampaikan Wabillahi Tafiq Wabillahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh